Sekarang kita masuk ke praktek penggunaan konkurrensi, pemrograman berbasis konkurrensi. Di sini kita akan buat sebuah study kasus, yaitu membuat web crawler sederhana. Nah sebelum itu, apa sih itu web crawler? Jadi web crawler itu atau juga spider dibilang adalah sebuah program ya, biasa juga disebut bot yang itu dijalankan untuk menjelajahi web, yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dari internet. Hasil dari data yang didapat itu bermacam-macam, bisa digunakan untuk machine learning, atau seperti Google dan Bing menggunakan web crawler ini untuk mengumpulkan data yang nantinya bakal digunakan untuk indexing web, yang digunakan untuk mesin pencari gitu ya. Nah kemudian, nah sekarang kita coba deh bikin web crawler dengan golang gitu. Nah di sini kita akan bandingkan apa sih keuntungannya menggunakan konkurrensi di golang itu, apa yang akan kita dapatkan gitu kan. Kita bandingkan dengan proses yang seperti biasa, yang rekursif dengan konkurrensi. Seperti apa hasilnya? Oke, kita buat web crawler yang sinkronus ya, yang dia itu akan melakukan proses ke proses yang selanjutnya setelah proses yang sebelumnya itu selesai. Mari kita langsung praktek saja. Kita buat file baru. Crawler 1 gitu. Di sini kita perlu go mode init. Jadi biar di sini ada golang modul, kemudian kita ambil package. Di sini nanti kita akan mengunjungi web melalui url, kemudian mengekstraksinya, kita ambil linknya. Untuk itu kita bisa menggunakan ini, go query. Ini ya semacam library yang digunakan untuk parsing dokumen HTML. Oke, yang pertama kita buat main function. Di sini kita mau if and os arts. Jadi kita mau jalankan programnya dengan argumen target url ya. Nah, di sini kita tambahkan, di fix dulu, kemudian tambah program di sini, ditambahkan, argumen, sip, tidak ada error. Nah, ini tuh fungsinya kalau kita jalankan, go run, kemudian, argumen, nah dia bakal muncul seperti ini. Cuman kalau ini ada https, ahmadfossit.com, nah itu dia bakal lanjut ke line berikutnya. Oke, cuman di sini kita setting di running golang ini, fitur ide ini. Jadi lebih gampang. Oke, yang pertama kita buat dua variable dulu. Target string, kemudian argumen, nick, map, string, kemudian ini string lagi. Oke, target ini kita untuk ngambil data input argumennya. Caranya cukup gampang saja. Target sama dengan os args 1. Nah, url sini gunanya, kita mau url yang kita ekstrak dari link yang kita kunjungi nantinya itu tidak duplikat gitu ya. Oke, sekarang kita buat sebuah method, sebuah function, run crawler gitu. Yang mengambil sebuah url, kemudian di sini kita url-nya nggak mau kalau dia itu kosong. Kalau kosong kita tutup fungsinya. Oke, disini if, ini url-nya, ini kita buat boolean aja. Oke, jadi jika nilai key-nya itu tidak ditemukan, nilainya false, url sama dengan true. Nah, jika itu udah ada berarti dia duplikat. Nah, ini kita return aja. Oke, sekarang kita utp get uri. Kalau ada error, kita return aja. Kita tampilkan error-nya apa. Nah, ini kita defer response body plus. Oke, sekarang kita ekstrak dokumennya. Jadi, disini ada goal query-nya document from reader response body. Oke, kita ekstrak. Kalau dicat dulu ada error-nya. Kita return. Kita tampilkan. Error-nya apa. Nah, sekarang kita ambil tag A. Yang disini nanti bakal dapetin semua tag HTML yang ada A-nya. Kemudian kita ambil attribute-nya. Have. Kemudian kita ekstrak. If exist. Nah, jika ada attribute have. Nah, kita buat next link. Stream url. Ini lttr. Nah, disini kita perlu sebuah function untuk benerin kita mau link-nya itu valid. Stream url. Uri string. Oke. Kita yang pertama perlu stream suffix. Nah, ini maunya gini. Jika ada http. Gini kan misalkan. Google.com Itu ini. Yang terakhir itu kita hapus. Nah, itu kita mau pastikan link-nya itu valid. URL parse uri. If error-nya enggak kosong. Berarti. Datar return ini aja. Seperti string. Nah, ini. Datarnya ke string. Nah, valid. Karena nanti email itu di link A itu bisa ada itu nanti mail to. Kayak gitu. Jadi, kalau mail to again kan bukan sebuah URL yang valid untuk digunjungi. Nah, kita perlu ngecek seperti itu. Nah, sekarang kita juga mau membatasi. Hanya link yang ada, misalnya ini kan ahmatursi.com, ahmatursi.com-nya saja. Untuk itu, kita perlu target yuri ini. URL, kemudian ini, url parse. Nah, itu yuri, oh target. Nah, jika string, kemudian target, url, dan host. Kita return valid. Nah, ini harusnya. Nah, url gitu aja. Jika tidak, udah return string kosong aja. Nah, ini harusnya yuri. Oke. Nah, ini untuk menerikan url-nya. Nah, abis itu kita jalankan recursive. Run crawler. Connect link. Oke, kira-kira seperti ini. Lanjutnya. Run crawler. Target. Oke, kita coba jalanin sekarang. Oke, jalan. Oke, untuk membuktikan apakah ini jalan, kita searching diri. Masih lock. Oke, ini jalan semua. Oke, selesai. Sekarang kita coba. Call. One. Oke. Nah, sekarang kita. Cek berapa lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngambil semua link yang ada. Oke. Ini terlihat. Totalnya itu 4 detik. 600 milisecond. Nah, itu adalah cara bikin web crawler ya. Jadi, kita ngambil semua link yang ada di ahmadrusu.com ini. Stay recursive. Nah, sekarang mari kita buat secara asinkronis ya. Sebenarnya sama. Kita copy paste aja. Kita bikin baru aja. Crawler. Two. Isi dalamnya itu sama aja. Oke. Cuma di sini kita perlu hadirkan beberapa tambahan. Kita jalankan secara komporan. Kita bikin variable weight group. Kemudian. Kita bikin dua channel. Pertama itu. Queue. Kemudian filter. channel stream. Channel stream. Oke. Yang pertama. Ini kita pindahkan ke sini dulu. Aduh. Aduh. Kita jalankan go routine. Satu. Ini untuk. Queue. Kita masukkan target. Oke. Di sini kita tambah. Add group satu. Selanjutnya kita mau jalankan go routine lagi satu. Di sini kita mau filter. Ini tadi. Di urls ini. Kita pindahkan ke sini. Karena ketika kita menjalankan go routine itu. Kita gak bisa mengakses variable yang di luar. Sebuah eksekusi. Proses eksekusi. Jadi kita. Dedikasikan mengakses variable. Itu di. Di sini. Filter. Filter. Queue. Nah itu logicnya. Itu ini kita ambil. Tengah. Ini untuk ngefilter. Stringnya. Biar gak double. Nah. Ini harus saja. Returnnya. Tinggal. Filter. Filter. Queue. Jadi. Ya itu. Nah ini kita buat for. We. And. Queue. Oke. Ini typo. Terinem. Filter. Filter. Oke. Lanjut. Kita bikin satu go routine lagi. Disini. Digunakan untuk. Bukan satu ya. Lima ya. Worker kita buat. Ini itu worker. Kemudian. Kemudian. Kita buat go. Black link. Hang. Filter. Queue. Kemudian. ini kita akan color labeling dan ini kita hapus kita tambahin satu variable disini qq sum string nah terus disini tambahin lagi go function nah ini next link disini kita caranya mengirimkan data next link nya ke q nanti dari q masuk kesini kan di filter dulu oke terus disini lagi speed coba kita jalankan error kan klik oke dia fetching cuman setelah selesai dia gak ada proses gak ada gak ditutup gitu untuk itu kita harus benerin weight group nya dulu yang pertama kita disini nah ini juga gak ada proses apapun oke dan terus disini kita tutup weight group nya nah dan sebelum nambahin weight group nambahin ke q kita tambah weight group 1 oke dan kita coba jalankan oke sudah selesai langsung langsung ditutup sekarang kita coba build call to oke nah dengan menjalankan konkurrensi kita mendapatkan hasil totalnya itu 2 detik 375 milisecond yang sebelumnya nah itu dia oh ini 4 detik 600 jadi ini mempercepat proses yang dilakukan gitu dengan memaksimalkan core processor yang kita miliki yaitu salah satu bentuk penggunaan dari konkurrensi model di golang oke cukup sekian dulu kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah sampai ketemu di video yang berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati